Nah ini dia beberapa menu yang ada di martabak tiga putri mulai dari harganya juga martabak Ini sangat recommended guys Jadi martabak itu harus digoreng Kalau direbus namanya adalah bakpao Ini dia Ini martabak yang recommended sekali alamatnya ada di jalan Suropati Tepatnya di depan Alfamat Suropati Penjualnya asli dari Bantung Namanya Mang siapa ya? Lupa saya belum nanya sama orangnya Jadi kalau sudah kekuringan kayak gini berarti martabak sudah jadi guys Ini dia martabak yang sudah jadi Itu lesat sekali Apalagi kalau dimakan cuaca kayak gini Pasti nikmat Ini penjualnya adalah pasangan suami istri Dan kenapa namanya itu martabak tiga putri? Karena ternyata martabak yang satu ini atau si amangnya itu putrinya ada tiga Itu dia Martabaknya sudah jadi sekarang lagi dipisah-pisah guys Lagi dipisah-pisah Oh begitu cara membungkusnya martabak ternyata Kalau ini namanya terang bulan ya Mang ya? Nah ini dia pedagangnya Amangnya yang ini amangnya Mang Urib Ini Mang siapa? Mang Urib Dia adalah penjual martabak yang recommended di kota wisata Batu Jangan lupa buat kalian yang datang ke kota wisata Batu Beli martabaknya di depannya TMP Lebih depannya lagi di depan Alfamat Taman Makalam Pahlawan atau Suropati Di sini ada martabak yang sangat recommended Ada juga yang namanya roti bakar Kalau sudah begini dimakan apalagi cuaca hujan seperti ini Dijaminin semua bakal ketagihan Makanya guys Buat kalian yang suka jalan-jalan dan makan-makan Ini dia Salah satu menu makanan yang khas yang ada di kota wisata Batu Memang ini bukan makanan khas kota wisata Batu Tapi ini makanan yang cocok banget dimakan di kota wisata Batu Bersama Mang Urib Beserta istri Jualan sejak kapan nih Bang? 2011 2011 Asli dari Bandung ya Mang ya Mang Urib ini asli dari Bandung Rantau ke sini Kenapa namanya martabak tiga putri? Karena si Mang Urib ini punya putri tiga Yang dua kembar ya Mang ya Saya tadi pesen roti bakar Saya nanti mau merasakannya pacar baik istri Martabak ini gak pernah sepi selalu ramai Jadi buat kalian yang pengen merasakan martabak Tiga putri Mang Urib Harus datang lebih awal Jangan sampai datang jam 4 pagi Dijamin sudah tutup ya Mang Urib Mang Urib Nah ini dia penjual dari martabak tiga putri Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Mang? Buka dari jam setengah lima Jam setengah lima Sampai jam satu malam Sampai jam satu malam ya Tergantung dari kondisi dan cuaca juga ya Mang ya Oke deh Sudah hampir 10 tahun jualan Kalau perantau ke Batu sendiri nih Mang Dari mulai tahun berapa Mang? Tahun 1999 Tahun 1999 Waduh Oke deh Sukses terus Sekarang sudah jadi warga Batu ya Mang? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke deh Sukses terus Buat Mang Urib Nah Jangan lupa Kalau ke Batu Martabak tiga putri Jalan Suropati Lebih tepatnya Depan Taman Makam Pahlawan Kota Wisata Batu Dan juga Depan Alfamat Suropati Sub indo by broth3rmax